Perbedaan itu bukan untuk diperbesar perbedaannya, tapi perbedaan itu menjadi rohmat untuk memperkaya. Tinggal kita silakan dengan keyakinan masing-masing, asal tidak memprovokasi, tidak saling menyalahkan, itu diperbesarkan. DPP LDII menggelar media gathering serta buka bersama dengan Awak Nasional. Kegiatan tersebut bertempat di kantor DPP LDII Senayan, Jakarta Selatan pada Senin 17 April 2023. Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP LDII Yaya Haji Kriswanto Santoso mengatakan perbedaan penentuan hilal dilandasi dengan metode, yakni wujudul hilal dan rukiatul hilal. Ia meminta perbedaan tersebut tidak dipertajam, karena menjaga ukuah Islamia lebih utama. Sementara LDII menurutnya lebih memilih rukiatul hilal dalam menentukan satu syawal. LDII lebih cenderung memakai yang rukiatul hilal. Karena memakai yang rukiatul hilal, maka nanti ya mesti kita rukiat, maka kita memperbanyak tim untuk melihat hilal, satu. Yang kedua, kita melatih tim untuk melatih hilal ini dan memperbanyak alat untuk bisa melihat hilal. Ia menegaskan kepada seluruh umat beragama untuk menghargai segala perbedaan yang terjadi dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana yang berbeda? Ya, itu keyakinannya. Kita nggak bisa mempermasukkan. Sejak dulu di dalam agama itu ada perbedaan-perbedaan, dan perbedaan itu rohmat. Perbedaan itu bukan untuk diperbesar perbedaannya, tapi perbedaan itu menjadi rohmat untuk memperkaya. Tinggal kita silakan dengan keyakinan masing-masing, asal tidak memprovokasi, tidak saling menyalahkan, itu dipesel. Kegiatan media gathering tersebut merupakan ajang silatorohim antara LDI dengan para wartawan untuk pembina komunikasi sekaligus berdiskusi mengenai berbagai hal yang berkembang di tengah masyarakat agar kontribusi LDI semakin maksimal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih telah menonton!